Mas, jangan manjain siswa. Kalau manjain siswa, sama dengan membunuh di medan perang. Emang kita mau perang kemana, Mas? Itu hanya perempamaan, Bro. Masa lo nggak ngerti? Mas, latihan itu harus sampai berdarah-darah. Betul, Mas. Di tempat kami, tidak ada yang latihan banting-bantingan seperti ini. Kalau bisa fisik dong, Mas. Kerasin lagi latihannya. Kalau perlu, sampai pingsan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Mas Yoga. Waalaikumsalam. Iya, Mas Denny. Ijin datang telat ngelati ya. Iya, ada yang mau saya beli bentar. Oke, siap, Mas. Tolong dipegang adek-adek. Ntar saya datang, tapi mungkin agak telat ya. Hati-hati ya, Mas. Oke, Mas Yoga. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, Dek. Hari ini, Mas Denny datangnya agak telat. Jadi, sementara TSC kali ini, saya dulu yang megang. Oke, sekarang kalian doa, langsung kemanasan. Selamat. 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 Bro, ada yang latihan nih, Bro. Iya nih, kayaknya latihan silat juga. Lihat celananya sama seperti kita, warna hitam. Atau mau kita samperin? Nanti dulu, kita lihat dulu. Apakah mereka latihan yang seperti kita, keras atau enggak? Yaudah, kita tunggu situ aja, duduk. Boleh, yuk. Pak, lihat tuh. Latihan yang gak sekeras kita. Kalau kita latihan sampai berdarah-darah. Yaudah, kita kasih tau cara latihan yang benar. Ayo, leh. Oke, nanti dulu. Kita lihat dulu bentar lagi. Sekalian nyari, bukan gitu. Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Mantap tuh. Mantap. Pusatnya seperti itu, mau seberapa banyak pusatnya seperti itu, enggak bakal berdarah-darah itu. Enggak? Pas kita latihan dulu. Sampai berdarah-darah tangan. Sakit. Sampai dua hari enggak latihan. Hah? Ayolah, kita langsung samperin aja. Bikin hancur dunia kesilatan aja yang namanya. Mas, jangan manjain siswa. Kalau manjain siswa, sama dengan membunuh di medan perang. Emang kita mau perang kemana, Mas? Itu hanya perempamaan, Bro. Masa lo enggak ngerti? Mas, latihan itu harus sampai berdarah-darah. Betul, Mas. Di tempat kami, tidak ada yang latihan banting-bantingan seperti ini. Kalau bisa fisik dong, Mas. Kerasin lagi latihannya. Kalau perlu, sampai pingsan. Ini kita latihannya juga keras kok, Mas. Tapi enggak sampai berdarah-darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Mas Yoga, latihan. Wah, ada tamu ini. Dek. Kati latihan ya? Ada apa ini, Mas? Begini, Mas. Tadi kita lewat. Lihat di sini ada yang latihan. Dan kami mau samperin. Mau ngasih tahu kalau latihan ini kurang keras. Mas, sampai latihannya enggak berdarah-darah ini, Mas. Ya, Mas. Latihan itu harus keras. Harus berdarah-darah. Bukul itu harus ke ulu hati. Bila perlu sampai pingsan. Ini, Mas. Kita contohin. Gudah-gudah, bro. Siap, Bang. Tidak nafas ya. Cukup, Bang. Gak suka, Shay. Mas, pingsan itu. Bantu, Mas. Tolongin, Mas. Gak apa-apa, Mas. Itu biasa. Itu yang namanya keras. Push-up itu. Jangan push-up biasa, Mas. Itu enggak keras. Push-up itu sedikit. Yang penting berdarah. Enggak perlu banyak-banyak. Yaudah, kalau menurut kalian. Push-up biasa itu enggak keras. Saya pengen lihat. Kalian mampu enggak push-up sebanyak 100 kali. Oke. Siapa takut. Cukup, Mas. Saya cuma dapat 23, Mas. Yaudah, jangan dipaksain, Mas. Yuk, kita sharing-sharing aja. Kamu udah membaik? Ya, Mas. Gak apa-apa ya? Jadi, di sini kita sharing-sharing ya, Mas. Saya di sini tidak mengucilkan siapapun. Jadi, ini sharing ilmu yang saya dapat. Pengalaman yang saya dapat. Latihan itu keras bukan berarti dengan kekerasan. Keras bukan berarti harus berdarah-darah. Kita sebagai pelati harus bisa memilih mana latihan yang baik, mana yang enggak. Ketika siswa kita cedera, yang bertanggung jawab di latihan adalah seorang pelatih. Jika ada apa-apa sama siswa, pelatih yang bertanggung jawab. Siswa kita adalah aset kita. Ini adalah aset kita. Aset kita bukan untuk disakiti. Kita harus membentuk siswa kita menjadi kuat. Karena kita lakukan bela juri. Jadi, ketika siswa kita dipukul ke ulu hati, ya pasti sakit, pingsan. Kita juga sebagai pelatih harus bisa mengerti di mana arah yang ingin kita pukul, yang kita latih. Kalau dipukulnya di ulu hati, seorang atlet pun mau support apapun dia, dipukulnya di ulu hati, ya tetap sakit. Senep. Sakit. Jadi, kalau mau mengukul di perut. Dan melatih supaya perut kita kuat, enggak mesti dipukul terus. Enggak. Sit up juga. Sit up itu bisa membentuk otak perut, sehingga perut kita bisa menjadi kuat. Begitu juga dengan push up. Kalau push upnya sampai berdarah-darah seperti itu, di mana dia mau melanjutkan latihan. Ketika dia push up berdarah-darah, besok enggak latihan, berarti enggak bisa maksimal latihannya. Kalau bisa, ketika kita latihan, siswa kita meminta, Mas, kapan latihan lagi? Tapi kalau dia sudah cedera, di mana mau latihan, pukul aja udah sakit. Jadi harus memilih mana latihan baik, mana yang enggak. Kita sebagai latihan harus pintar. Ingat, siswa kita adalah aset kita. Enggak mesti berdarah-darah, enggak mesti sampai pingsan. Kalau bisa latihan itu enggak boleh pingsan. Kalau dia pingsan, berarti dia enggak kuat. Terus juga, percuma kalian nendang, mau nendang bata, beton, segala macam. Kalau enggak dilatih teknik, ya enggak akan juga. Ketika kalian menendang, dibanting ya percuma. Mau nendang apapun kalian. Jadi intinya kita sebagai latihan harus mengerti semuanya. Baik itu dari fisik, teknik, taktik, bahkan strategi. Jadi semuanya harus tahu. Dan mental. Mungkin dapat diterima. Jadi di sini, sharing-sharing. Alhamdulillah kalau kalian menerima masukan saya, kita sebagai latihan juga harus bisa memilih. Oke, mungkin cukup inilah yang saya sampaikan. Saya harap jangan ada dendam. Ketika kalian memberi masukan sama saya, saya juga bencana masukan ini baik atau enggak. Bagi saya, walaupun murid saya. Begitu juga saya. Oke, yuk. Masa alamat ya. Kita tahu, kita tahu. Bro, ada yang latihan nih, bro. Kian, kayaknya latihan silat juga. Lihat, celananya sama hitam sampai kita. Kian... Jajajaj Samar chiquita Samar chiquita Samar chiquita Samar chiquita